Tim Kugus Tugas Percopatan Penanganan COVID-19 Tabalong kembali mengambil sampel swab dari pasien positif COVID-19 yang saat ini dirawat di Unit Isolasi Rumah Sakit Umum Tanjung. Pengambilan sampel ditujukan bagi 19 orang pasien yang telah menjalani perawatan selama 14 hari. Pengambilan sampel ditujukan untuk menentukan perkembangan kesembuhan pasien. Pengambilan sampel swab kesembuhan ini tidak hanya dilakukan bagi pasien di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Tanjung tetapi juga pada tiga pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Sampel swab para pasien ini dikirimkan ke BTK LPP Banjarbaru untuk diperiksa di laboratorium. Jurubicara Tim GTPP COVID-19 Tabalong, Dr. Taufiku Raman Hamdi berharap hasil pemeriksaan ke 19 pasien negatif sehingga mengurangi beban ruang isolasi yang saat ini sudah penuh oleh pasien. Yang rata-rata pasien yang sudah kita isolasi di unit isolasi ya sekitar 11 orang kemudian ada juga pasien yang sedang isolasi mandiri yang seperti di komplek Pandan Arum itu ya di des Pandan Arum ada tiga orang dan pasien yang lain yang sedang isolasi mandiri juga kita lakukan. Kita berharap mereka karena mereka sudah cukup lama di isolasi. Kita berharap segera sembuh sehingga pertama untuk di unit isolasi mengurangi beban kalau ada positif yang baru. Dari 25 hingga 26 Juni 2020, dua pasien dinyatakan sembuh yaitu satu orang dokter intensif asal Kelurahan Agung yang dirawat di RSUD Hasan Basri serta satu orang pasien asal Kecamatan Harwa yang dirawat di RSUD Udin Banjarmasin. Data sembuh Kabupaten Tabalong saat ini sebanyak 9 orang dari total 57 kasus dengan 45 pasien yang tersisa masih dalam perawatan. Rangga TV Tabalong melaporkan.